Peningkatan status gunung api ruang yang per pukul 21.00 tadi oleh PPMBG telah dinaikkan statusnya menjadi status level 4. Nah, kenaikan status level 4 ini tentu saja memiliki implikasi dari sektor atau aspek kedaruratan. Karena dengan naiknya status gunung api ruang dari level 3 ke level 4, maka tidak boleh ada aktivitas apapun dalam radius 6 km yang ditetapkan oleh PPMBG. Ini tentu saja memberikan implikasi bahwa daerah ini harus dikosongkan sesegera mungkin. Dari hitungan populasi status berdasarkan rumah penduduk yang ada di lokasi itu seharusnya paling tidak itu akan ada 11.000 jiwa yang harus mengungsi sementara. Tetapi ini yang tadi saya sampaikan karena situasi saat ini malam hari tentu saja pihak BPBD belum bisa secara langsung turun ke lapangan untuk mengidentifikasi lokasi beserta jumlah warga yang mengungsi secara terpisah-pisah secara mandiri ini. Tetapi mulai besok pagi BPBD akan melakukan pendataan dengan lebih detail. Untuk korban luka sendiri sampai saat ini BNPB tidak menerima laporan atau belum menerima laporan dari BPBD untuk korban luka.